Kitab Habakuk, Pasal 1 Habakuk mengeluh kepada Allah Inilah pesan yang diberikan kepada Nabi Habakuk Tuhan, aku terus berseru minta tolong Kapan engkau mendengar aku? Aku berteriak kepadamu tentang kekerasan Namun engkau tidak melakukan apa-apa Orang mencuri barang dan menyakiti orang lain Mereka bertikai dan berbantah Mengapa engkau memperlihatkan hal yang mengerikan itu kepadaku? Hukum terlalu lemah dan orang tidak mendapat keadilan Orang jahat menang atas orang benar Jadi hukum tidak lagi adil dan keadilan tidak lagi menang Allah menjawab Habakuk Lihatlah bangsa-bangsa lain, perhatikan mereka Dan engkau akan heran Aku akan melakukan sesuatu pada masa hidupmu Yang membuatmu tercengang Engkau tidak percaya Walaupun engkau mendengarnya Aku akan menjadikan babel bangsa yang kuat Mereka licik dan perkasa Mereka akan pergi ke seluruh penjuru bumi Untuk mengambil rumah dan kota yang bukan miliknya Orang babel membuat orang lain takut dan melakukan yang diinginkannya Dan pergi kemana saja mereka mau Kuda mereka lebih cepat daripada macan tutul Dan lebih ganas daripada serigala hutan Kuda perangnya datang dari negeri yang jauh Mereka menendang musuhnya Secepat burung raja wali terbang menyambar mangsa Satu-satunya yang diinginkannya ialah melakukan permusuhan Tentara mereka berjalan secepat angin di gurun pasir Mereka mengumpulkan tawanan sebanyak pasir Tentara babel mengejek raja-raja bangsa lain Dan para pemimpinnya akan menjadi bahan tertawaan baginya Mereka mencemooh setiap benteng Mereka membuat timbunan tanah hingga setinggi tembok Lalu dengan mudah merebut kota-kota Kemudian mereka meninggalkan tempat itu Seperti angin dan pergi memerangi tempat yang lain Satu-satunya yang disembahnya hanya kekuatannya Keluhan Habakuk yang kedua Tuhan, Engkau satu-satunya yang hidup selamanya Engkau lah Allahku yang kudus yang tidak pernah mati Tuhan, Engkau telah menciptakan babel untuk melakukan yang harus dilakukan Ya gunung batu kami Engkau telah menciptakan mereka untuk menghukum orang Matamu terlalu baik untuk melihat kejahatan Dan Engkau tidak berkenan melihat orang melakukan yang salah Jadi, mengapa Engkau dapat memandang orang jahat menang? Bagaimana Engkau dapat memandang orang jahat menaklukkan orang baik? Engkau telah membuat orang seperti ikan di laut Mereka seperti binatang laut kecil yang tidak memiliki pemimpin Musuh menangkap mereka semua dengan kail dan jala Musuh mengumpulkan mereka ke dalam jalannya Dan musuh sangat senang atas yang ditangkapnya Jalannya membuat hidupnya seperti orang kaya Dan senang atas makanan yang paling baik Jadi, ia menyembah jalannya Ia memberikan persembahan dan membakar wangi-wangian menghormati jalannya Apakah dia akan terus mengambil kekayaan dengan jalannya? Apakah dia terus membinasakan orang tanpa menunjukkan belas kasihan?